Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi ya untuk kali ini saya mencoba berbagi 10 macam latihan soal pencaksilat ya bisa dilihat disini 10 latihan soal pencaksilat untuk kelas 9 jadi untuk kelas 9 dan kali ini saya hanya mencoba membagikan soalnya saja buat kalian siswa-siswi saya mohon nanti dijawab pada kolom komentar ya dengan format nama kemudian kelas baru jawabannya misalkan nomor 1 A 2 B 3 C seperti itu dan mohon disimak baik-baik soal yang ada hanya 10 soal ya hanya 10 soal nanti kalian simak per video pertayangan soalnya bisa kalian pause dulu sebelum kalian menjawab kalian cari jawabannya kemudian ketik komentarnya lanjutkan lagi videonya baru ke soal berikutnya gitu ya silahkan disimak baik-baik soalnya mudah-mudahan kalian bisa membantu sebelum kalian melaksanakan kegiatan penilaian harian yang keempat dalam materi pembelajaran PJUK KD 4 titik eh sorry KD 3.4 dan 4.4 ya kita lanjutkan nomor 1 posisi menapak kaki untuk memperkokoh posisi tubuh disebut saya ulangi posisi menapak kaki untuk memperkokoh posisi tubuh disebut A pukulan B kuda-kuda C elakan dan D tinju bisa kalian pause dulu videonya kalian cari jawabannya kemudian catat di kertas nomor 1 jawabannya yang mana nanti kalau sudah dapat jawabannya semua baru ketik komentarnya juga boleh oke lanjut ke soal nomor 2 yang bukan teknik tendangan dalam pencak silat yaitu saya ulangi yang bukan teknik tendangan dalam pencak silat yaitu A tendangan sabit B tendangan T C tendangan lurus D tendangan silang oke ini soal nomor 2 silahkan kalian pause dulu untuk kalian cari tahu jawabannya jika sudah nanti dilanjutkan kembali oke lanjut ke soal nomor 3 nomor 3 tendangan yang dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran adalah tendangan titik titik saya ulangi tendangan yang dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran adalah tendangan jadi tendangannya arahnya setengah lingkaran lintasan yang dilewati kakinya itu setengah lingkaran itu tendangan apa ya pilihannya yang A tendangan sabit B tendangan T yang C tendangan lurus dan D tendangan silang silahkan di pause kemudian cari jawabannya tulis di kertas kita lanjut ke nomor 4 mengayunkan tangan ke arah ulu hati ke arah ulu hati lawan dan tangan yang lain menutup celah serangan lawan di dada kita merupakan teknik pukulan titik titik saya ulangi mengayunkan tangan ke arah ulu hati lawan dan tangan yang lain menutup celah serangan lawan di dada kita merupakan teknik pukulan pilihannya A lurus B bandul C tegak dan D melingkar nah silahkan kalian cari jawabannya oke next nomor 5 teknik dalam pencak silat yang bertujuan untuk menghalau serangan lawan yaitu A tendangan B hindaran C pukulan dan D tangkisan oke ya menghalau ya diperhatikan soalnya dengan baik-baik menghalau cari jawabannya kita lanjut ke soal nomor 6 oke soal nomor 6 saya bacakan didengarkan dengan baik serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan sorry saya ulangi serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kosong sebagai komponen utamanya adalah sekali lagi saya ulangi serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kosong sebagai komponen utamanya adalah titik titik A tendangan B hindaran C pukulan dan D tangkisan nah ini arusnya mudah sekali ya oke kita lanjut ke nomor 7 sikap dengan posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan serang dinamakan saya ulangi didengarkan baik-baik sikap dengan posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan serang dinamakan titik titik A sikap berdiri B sikap pasangan C sikap sapuan dan D sikap memberi salam cari ya di google boleh nanti tulis di kertas jawabannya setelah akhir pada bagian video kalian ketik komentarnya baru dikirim lanjut ke soal nomor 8 pukulan depan merupakan lintasan serangan yang dilakukan dengan pukulan lurus ke depan berikut yang termasuk jenis pukulan depan adalah saya ulangi pukulan depan merupakan lintasan serangan yang dilakukan dengan pukulan lurus ke depan berikut yang termasuk jenis pukulan depan adalah A tinju dan sanggah B sodok dan bandul C colok dan pedang D kepret dan tebak nah ini dipilihannya ini adalah macam-macam serangan menggunakan tangan ya yang bagian depan ini yang mana nah dipilih yang pasangannya yang paling cocok oke kita lanjut ke nomor 9 diperhatikan diperhatikan baik-baik unsur-unsur yang terdapat dalam pencak silat yaitu koma kecuali saya ulangi unsur-unsur yang terdapat dalam pencak silat yaitu kecuali nah diperhatikan kecualinya ya A olahraga B bela diri C kesenian dan D kesehatan oke unsur ada 4 ya ada 4 salah satunya berarti salah disini silahkan cari tahu unsur-unsur pencak silat itu apa saja oke nanti jawabnya di kolom komentar setelah nomor 10 kita lanjut ke nomor terakhir nomor 10 diperhatikan baik-baik sasaran yang tepat dalam gerakan memukul lawan adalah saya ulangi sasaran yang tepat dalam gerakan memukul lawan adalah A dada B pinggang C punggung D perut oke sudah 10 soal saya bacakan silahkan kalian cari tahu jawabannya kemudian kalian ketik di kolom komentar dengan format nama kemudian kelasnya misalkan kelas 9A tulis 9A lalu jawabannya 1 apa misalkan B 2 C 3 D lalu kalian kirim komentarnya di bawah ini jangan lupa tekan tombol subscribe sama tombol like ya anggap-anggap sedekah buat Pak Bayu oke mudah-mudahan kalian bisa menjawab nanti di video berikutnya akan kita bahas 10 soal ini beserta alasan kenapa jawabannya yang itu saya jelaskan sedetul-detilnya oke terima kasih sudah menyimak dengan baik saya Heri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam segala ilmu bye-bye bye sub indo by broth3rmax